Hai guys gimana kabar hari ini baik dong ya Alhamdulillah kalau badannya sehat pasti jasmaninya sehat rohaninya sehat amin amin teman-teman ini dapur hafa pengen masak-masak nih kita masak bareng yuk ini namanya sarden kita masak sendiri aja menu terbaru simple dan pastinya gampang banget untuk dipraktekkan di rumah penasaran gimana caranya simak videonya ya sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di dapur hafa jangan lupa bantu like comment and subscribe di video ini semoga bermanfaat dan Anda sehat selalu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung aja kita siapkan bumbu bumbunya kalau sarden itu harus nyiapkan tomat yang seger-seger seperti ini ini jumlahnya delapan ya terus bumbu-bumbunya nih aku pakai bawang putih 3 siung bawang merahnya 6 siung garam 1 sendok teh cabai besar tiga ya terus kemiri dua dan cabainya banyakin aja biar rasanya makin mantul setelah itu pakai merica setengah sendok teh oke let's go teman-teman nanti kita uleg aja dan pastinya nih teman-teman kita butuh ikan yang besar seperti ini ya ini namanya ikan pindang mantep banget nanti pastinya oke let's go kita haluskan mix semuanya pakai ulekan aja masakan kalau di uleg itu rasanya makin mantap dan lezat banget teman-teman selamat menonton ya videonya sampai selesai jangan lupa like comment and subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari dapur ya apa oke teman-teman lanjut next ya kita uleg pakai tenaga yang ekstra ini teman-teman kita haluskan seperti ini kurang halus ya sampai halus banget kalau udah halus seperti ini next ya kita potong-potong temannya seperti ini boleh dadu boleh panjang seperti ini teman-teman itu fleksibel banget semuanya aja kenapa pakai tomat yang banyak banget iya karena aku suka banget kalau nyarden itu pakai tomat karena kalau pakai tomat itu rasanya itu makin seger banget dan pastinya bubunya juga banyak ya karena ini ikannya juga besar seperti ini ya jadi bumbunya juga agak banyak oke next kita goreng dulu ya ikannya supaya nanti tidak langsung dimasukin karena nanti rasanya enggak enak jadi aku suka digoreng dulu sampai garing seperti itu teman-teman dan nanti langsung dikasih bumbu oke seperti ini kalau udah setengah matang seperti ini dibalik ya oke kita tunggu sampai matang maksimal teman-teman tapi jangan lupa agak di lihat ya jangan sampai gosong seperti ini udah cukup kita tiriskan uh ikannya besar banget seperti ini pasti nantinya dagingnya juga banyak banget oke next ya kita tumis bumbunya jadi ini aku pakai minyak sisa dari goreng ikan tadi kita tumis seperti ini sampai baunya harum oke kita aduk-aduk dikit jangan lupa ya tambahkan daun jeruk aku pakai tiga lembar aja jadi untuk penambahan supaya masakan itu makin sedap pakai daun jeruk aja kita aduk supaya merata nih bumbunya oke kalau udah harum seperti ini teman-teman oke kita tambahkan air seperti ini airnya ditaruh dicobek karena dicobek tadi masih ada bumbunya sisa bumbunya jangan sampai terbuang jadi kita kasih air sedikit setelah itu kita aduk digoyang-goyang sedikit setelah itu dimasukkan pada wajah oke teman-teman seperti ini nunggu sampai mendidih dulu jangan lupa diaduk seperti ini teman-teman oke next kita masukkan semua aja tomatnya jadi tomatnya ini butuh agak banyak supaya nanti bumbunya juga makin seger ada rasa asam-asamnya dikit dan seger banget pastinya jadi warnanya merah merona seperti ini teman-teman kita aduk oke seperti ini udah nggak sabar pastinya kalau lihat warna yang seperti ini pasti masakannya mantep banget jangan lupa ditambahkan kaldu jamur aku pakai kaldu jamur sekitar satu sendok teh aja jangan banyak-banyak dan penambahan supaya tidak cemplang bahasa jawanya seperti itu ya kita tambahkan gula sekitar satu sendok makan jadi nanti rasanya mantep banget kalau udah kita masukkan ikan yang udah digoreng tadi kita lumuri nih sama bumbunya seperti ini teman-teman oke kayak mandi ikannya ya mandi bumbu sarden oke seperti ini teman-teman jangan lupa di incip-incip dulu bismillahirrahmanirrahim mantep banget ini rasanya mantul banget pedes manis dan mantep banget rasanya teman-teman dan nggak diragukan lagi nih oke kita plating dulu kita taruh di tempat ikannya seperti ini cantik banget warnanya rasanya juga mantul banget dan kita taruh daun seledri disitu ya teman-teman cara seperti ini teman-teman ini menu simpel tapi rasanya bintang 5 teman-teman gimana teman-teman resep hari ini mudah banget kan pakai atau buat ikan sarden seperti ini bumbunya simpel banget pasti ada di dapur semuanya oke sampai disitu aja teman-teman review makanan sarden hari ini ini sangat mudah banget dan mudah-mudahan teman-teman bisa meratekan di rumah ya amin oke sampai disini aja semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh me 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 zeh te